Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, Kabupaten Purwakarta, Iwan Suroso angkat bicara usai di demo ratusan supir ambulan desa sekabupaten Purwakarta pada Jumat, 2 Juni 2023. Iwan mengaku bahwa memang benar ia membuat pesan suara untuk mengkritisi cara oknum sopir ambulan yang membahayakan. Hal itu terjadi karena Iwan mengaku nyaris menjadi korban tertabrak mobil ambulan. Iwan secara rinci menceritakan beberapa kejadian yang dialami. Ia mengaku bahwa dirinya nyaris menjadi korban kecelakaan dari mobil ambulan. Bahkan ia juga kerap melihat aksi oknum sopir ambulan di jalanan yang menurutnya bisa membahayakan pengendara lain. Ketika ditanya terkait kritikan relawan yang mengawal ambulan, Iwan menyarankan agar tidak menggunakan pengawal selain dari yang berwenang yaitu pihak kepolisian. Ia juga menyarankan agar adanya bimbingan para sopir ambulan sesuai standar operasional. Lebih lanjut ia mengatakan, ia menyinggung beberapa pasal yang mengatur dalam sistem pengawal termasuk Undang-Undang tentang mobil yang harus jadi prioritas selama di jalanan. Diketahui layanan pengawalan jalan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, No. 43 Tahun 1993. Dalam peraturan tersebut, kendaraan yang digunakan untuk keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk lalu lintas. Pengawalan jalan ini merupakan bagian tugas pokok dan wonang dari Polri yang telah tercantum dalam Pasal 14 Ayat 1A Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, ratusan supir ambulan desa Sekabupaten Purwakaira melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dishub Purwakarta, Jumat, 2 Juni 2023. Mereka memintakan Dishub Purwakarta untuk melakukan klarifikasi atas beredarnya pesan suara yang menyebutkan supir ambulan berkendara secara ugal-ugalan. Bahkan, ratusan supir ambulan menyebutkan bahwa mereka akan kembali pada Senin, 5 Juni 2023, esok dengan masa aksi yang lebih banyak bila klarifikasi juga tidak disampaikan oleh pihak Dishub Purwakarta. Kami malu, sedangkan itu pois kalau nggak salah malam Rabu kita terima, menjaga kondisi kita, sudah permohonan maaf, sudah kita terima, yang penting yang bersanggupan harus 24 jam. Malam ke belakang, tiga malam ke belakang, menyebar poisnot dari seorang Kadisub katanya ya. Ini makanya kita klarifikasi ini, betulkah ini seorang Kadisub yang menyatakan statementnya yang kurang pantas dan kurang layak menurut kami, yang berpendidikan dianggap mereka itu rendah. Nah, di sini biar tidak salah persepsi, kami pengen mengklarifikasi. Karena di sini selain dari perambulan desa, seluruh Kabupaten Purwakarta khususnya, yang tersinggung juga para relawan yang suka mengawal kami di perjalanan. Nah, itu kan, jangan seperlu dikawal-kawal. Oke, nah nanti kita akan nutup. Dishub siap nggak mendampingi kami 24 jam? Harus ya. Nah, seperti itu. Jadi, mau tidak mau, siapapun yang mengeluarkan statement di poisnot itu, hari ini datang menghadapi atau datang bareng-bareng duduk sama kita, kita ngobrol lah. Soalnya kalau misalkan hari ini, saya tidak berharap nanti aksinya lebih besar dan lebih mengganggu. Nah, juga kita malu dari pihak-pihak keamanan yang hadir, dari pihak kores, dari pihak indera juga yang mengetahui kegiatan ini karena spontanitas. Makanya, kita yang namanya para driver ambulan itu ketika satu orang punya permasalahan itu saling bantu-bantu. Nah, ketika ini tidak menuju memang ke satu desa, ataupun satu perorangan, jadi akhirnya kan ketertinggannya semua. Nah, karena di situ ada ucapan hampir semua para driver ambulan desa bersikap arogan di jalanan. Membawanya jik-jik. Mungkin bapak-bapak, rekan-rekan media juga akan menafsirkan seperti apa kalau bawa mobil jik-jik di daerah kota yang jalannya seperti itu. Hal yang tidak mungkin. Dan sampai ada terakhir, yang tadinya cuma bawa pasien, akhirnya bawa jenajah. Jadi mempunis kita ya, saya jelek lah. Nah, perkataan yang kurang profesional menurut saya, makanya tolong kami memohon kepada, ya walaupun memang Pak Kadisub yang membuat poistot itu, ya hari ini bertemu dengan kita. Jadi permasalahan biar cepat selesai. Jelas apakah itu hanya bentuk emosi, ataukah hanya untuk membuat kita evaluasi. Tapi menurut kami, dengan rekan-rekan semuanya, karena bukan baru sehari, dua hari, ketika Purwakarta memiliki ambulan desa di tiap desa, gitu kan, mereka juga sudah terlatih. Dan suka ada di setiap rumah sakit itu ada bintek SOP ketika diperjalanan. Nah begini Pak, bila mana saat ini aksi teman-teman ini ke sini, tidak ada satupun pihak Kadisub lah hadir di lokasi ini. Apa langkah yang akan dilakukan? Maaf, mungkin aksinya akan lebih dari ini, karena apa ketika tadi yang saya bicarakan, namanya solidaritas para driver ambulan itu, mungkin hari ini hanya dari Kabupaten Purwakarta ya Pak ya. Ngerinya nanti dari Kabupaten-Kabupaten terdekat, seperti dari Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kerawang, ketika itu mereka juga mengirimkan perwakilannya ke sini. Nah akhirnya mengganggu lah ya, jadi mengganggu. Nah saya tidak berharap seperti itu. Makanya, menurut saya, mau tidak mau, luangkan hari ini barang waktu lamanya satu jam bertemu dengan kita-kita. Dicabut oleh pihak di Sub itu seperti apa sih Pak? Dan kata informasinya pun, kalau pihak di Sub sendiri tidak bisa melakukan itu, tangkapan Bapak terkait patroli di Sub yang mengawal Moge untuk klubnya sendiri seperti apa Pak? Nah justru ini, maaf ya. Kita ini kan ada relawan yang suka membantu kita, memfasilitasi kita masuk ke kota ya. Jadi kita mengurai kemacetan. Pak Kadis di situ, di pois dotnya, tidak perlu lagi pengawalan. Oke, mereka saya bilang. Di Sub, siap memfasilitasi kita 24 jam, baik dari arah manapun. Dengan catatan seperti relawan, kita tidak memberikan uang tip, menggunakan uang rokok. Mereka memang murni relawan. Makanya, seperti masyarakat pun mendengar seperti ini, kok dia ngawal pejabat aja, kami ini mau lewat, susah sampai harus minggir dulu. Ini kita bawa masyarakat atau warga yang sakit, kok dipermasalahkan? Nah ini, di masyarakat pun, ya, khususnya di desa saya, sudah menyebar kejadian, mau ada kejadian seperti hari ini. Rekan-rekan berkumpul dan mau menghadap ke Pak Kadis Hub, masyarakat bisa menilai. Kok Anda-Anda juga mengawal pejabat yang tidak sakit perut-perut acan, katanya gitu kan? Kok menisakit? Nggak boleh lewat, sampai harus minggir dulu. Pertama kan motor gede, gitu kan? Keduanya mobil di Sub. Berlapis-lapis lah pengamanan. Kita yang gawat darurat, dipermasalahkan loh, gitu kan? Nah, nanti seperti pengawalan Moge atau apa kan, sama mereka itu. Karena apa mungkin? Kami tidak memberikan uang di... Nah, oke, makanya itu relawan akan sadar diri ketika mereka juga ada jaminan di Sub mengambil alih. Apa yang sudah relawan kerjakan? Din Sub Yudin, ebet aja. Biar ngetrend, biar para tahu. Kebetulan saya bukan mantan. Saya juga sampai hari ini masih megang setir ambulan. Posisi saya hari ini kepala desa. Dia juga selaku mitra rekan-rekan ambulan desa sekabupada Turakarta. Ambulan tetap. Pelayanan tidak menganggung, kita jamin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!